Kakak Zara kamu libur sekolahnya? libur guys, sabtu minggu sabtu minggu libur ya sekarang hari sabtu ya kaknya? iya hari sabtu bersamaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video warnavlog guys kita lagi dimana? kita lagi sama Bawa Ades sama Mas Bizar dan juga Anyonya di belakang sabanuras kita lagi hujan-hujana guys ini posisi kita lagi di daerah gantar ini suasananya lagi hujan guys hujannya lumayan deres kalian bisa lihat sendiri jarak pandang juga terbatas mas kalau di kamera kelihatan agak terang ya guys ya tapi ini sebenernya hujanya lumayan deres Mas Bizar mau kemana sayang? mau kemana? mau ke Cirebon Cirebon gantar unduan kecamatan gantar dong? nah ini suasananya kayak gini nih guys kalau hujan guys ini kita posisinya sudah sampai jembatan tol jembatan tol beko oh iya ada beko ya ini lagi dibikin proyek ini kali semoga bintu tol amin amin ya Allah biar kita ini nah ini jalan tol oh Pak ada dia lagi proyek di tengahnya proyek apa mas? proyek jalan lagi di tengah si dede nangis si dede nangis kenapa dede beginilah guys begini kalau suasana di jalan bawa anak kecil guys ada nangis-nangisnya gitu ini kayaknya hujannya udah mulai turun lagi mas ngomong mas lagi puasa gak boleh makan gitu ya ini adalah bulan puasa hari keberapa wak ini wak hari ke 10 ya kak ya agak jarah kamu libur sekolahnya libur guys sabtu minggu libur ya sekarang hari sabtu ya kak iya sabtu puasa libur gak kamu? puasa libur enggak maksudnya bulan puasa sekolahnya libur enggak bukan puasanya libur enggak libur ini agak gelap loh guys jadi agak gelap ya mas ya gelap dan terasa seperti ada aura-aura yang mistis ini teman-teman siapa nih kak di sini kak namanya om Irwan sekolahnya setiap hari dari sini pulang pergi jadi ada teman saya rumahnya di sini jadi kalau misalkan berangkat sekolah kan masuknya jam jam berapa kak sekolah kak setengah tujuh pagi ya kan setengah tujuh pagi ini kalau berangkat dari rumah naik sepeda sekitar jam lima jam setengah teman itu udah harus berangkat dari rumah itu kalau misalkan kondisinya normal ya guys dan saat itu itu kondisi jalannya belum seperti yang kalian lihat kayak sekarang nih udah di beton gini jadi dulu tuh masih tanah-tanah gitu guys masih rusak lah ya jalannya ya sekitar berapa puluh tahun yang lalu lah hampir 15 sampai 20 tahun ya 15 sampai 20 tahunan yang lalu kalian kebayang ya gimana niatnya orang-orang sini pengen sekolah jaman dulu tapi kayaknya kalau sekarang udah ini dah udah ada digantar digantar juga udah banyak sekolah aslinya Nizar tuh keluar tuh kan ini kanan kirinya masih pesawahan kayak sini guys iya kamu hafalannya gimana iya kamu hafalannya gimana kalau misalkan nafasnya nggak kuat berhenti dulu nggak apa-apa mas nanti dilanjut lagi gitu nih kayaknya baru musim tanem sini wak ya sawahnya masih baru musim tanem sawahnya baru musim tanem masih kecil-kecil padinya ya mas ya sawahnya baru ditanem tuh mas tuh berarti kita dari kalau udah gede keluar padi padinya ntar jenisnya sini iya 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 nah jalannya itu dari sini nanti kita ambil kiri kalau lurus itu jebolnya ke Panterwaru nggak ya nah kita belok ke kiri tengah-tengok dulu kita masuk ke jalanan mobil kontainer aku suka banget kalau liat kontainer kayak mau beli kontainer gitu emang mau beli kontainer kamu? mental kontainer mainan maksudnya oh bukan yang asli kenapa nggak yang asli aja nggak enakan nggak enakan kegedean ya ini hujannya turun lagi guys tuh disini tuh enaknya lewat sini tuh bisa lihat pemandangan juga guys pemandangan sawah pemandangan gunung dari kejauhan ya gunung mana gunung ini suasananya gerimis gerimis mengundang tapi itu kan emas ke gunung emas ya ke gunung emas gunung apa itu? gunung emas yang waktu dulu tuh yang sama kakakawat tuh nyari rumput laut nyari rumput laut tapi ini bergerimis dong ya? iya keberimisnya air sih iya kan nih iya kan nih iya udah tidur bu jadi kamu nggak bisa nyetir dong? nggak ini di jalanan ini nih bu jalanan ini nih kalau mau belajar nih si nyonya pengen belajar bawa mobil guys nah kebetulan mobilnya yang sekarang tuh Matic jadi kalau Matic tuh lebih apa ya lebih gampang si nyonya tuh kesusahan kontrol kopling sama ya kontrol koplingnya belum terlalu bisa makanya sekarang mobilnya Matic jadi pengen belajar ya ini jalanan sini nih bu kalau mau belajar bu lega kan jalannya terus mobilnya jarang iya jalannya amba ya mobilnya jarang oke mau turun? nah udang udang iya udang 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 ini nggak ada kesempatan lagi soalnya nanti kalau kesini kan lumayan jauh nanti ibu nanti saya bikinin sesi video yang pas ibu pas nyonya belajar bawa mobil ya guys ya wuuu di sini suasananya hujan guys di sini kalian bisa nikmatin pemandangan hijaunya hutan gantar dari sana juga ada bulu ini kalau malem berarti nggak ada lampu nih iya gelap 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 banget pasti gelap oke guys kayaknya videonya cukup sekian dulu ini udah mulai ini udah mulai turun hujan lagi terus juga saya mau mau apa namanya mau pindah posisi sinyonya katanya mau pengen belajar bawa mobil di sini mumpung suasananya sepi hujan juga so sampai jumpa di video berikutnya tetap ikutin terus vlog ikutin lewane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh